Intro Yo, what's up guys? Welcome back to Bayesian Rotech YouTube channel Sama aku Malvin Dan yes, gak berasa bulan Juni nih ya Cepet banget ya kalau bulan Juni ya Kayaknya bulan Mei kemarin lama gitu ya Juni udah mau beres aja Atau kita hanya yang kecepatan nih syutingnya Yes, as always setiap akhir bulan Kita bakal share ke kalian gadget of the money Yaitu gadget-gadget apa aja yang keren Yang seru, yang bermanfaat selama sebulan terakhir Dan hopefully buat kalian juga bisa Jadi konten yang menarik Dan ini udah lama banget sih ya kontennya Jadi konten ciri khas Dan pertama-tama aku juga mau ucapin Selamat hari raya idulasa Buat temen-temen yang ngerayain ya Awas kolesterolnya ya Dan yes, ini juga bulan Juni ini Seru banget karena kita juga baru aja mulai TikTok live ya Nah disana banyak banget gadget-gadget seru Dan beberapa gadget-gadget yang gue bahas Di gadget of the money ini juga Salah satunya gue dapet dari sana gitu Karena banyak banget dari kalian yang support disitu Yang udah rekomen dan pada Beli juga dari sana Dan itu juga ngebantu Beijing.tech ya Buat dapet tambahan gadget-gadget dari sana Biar kita bisa beli gadget-gadget baru lagi Sekarang ini Dan ya di bulan ini gue juga yang baru Habis gunting rambut guys Karena kemarin Rambut gue panjang banget Tebel banget Pada dikatain kayak jamur gitu kan Jadi yaudah Kita langsung aja Tanpa habis-habis lagi Mulai ini dia gadget of the money Bulan Juni 2023 Let's go So as always Ada 5 gadget of the money Yang kita bakal share di video kali ini Dan link yang ada di kolom deskripsi ini Adalah link affiliate ya Jadi kalau kalian beli Kita juga masukin link tiktok Karena biasanya dari tiktok shop Itu kalau kita live Itu kalian bisa dapet harga termurah Dan ya walaik kita Kalian bisa cek aja Gue taruh disini aja ya Week day itu jam 5 Sampai jam 9 malam Kadang gue juga akan ada disana Sama weekend hari sabtu aja Kita live dari jam 10 Sampai jam 2 siang Sip Itu tadi Langsung aja kita mulai dari gadget of the money Yang pertama Yaitu ini dia Sebuah handheld retro console Yang bentuknya kayak gameboy So mungkin kalian ingat Sekitar Juli tahun lalu ya Kita di gadget of the money Juga ada bahas Satu handheld console yang kecil ini Namanya Mio Mini Yang mana sekarang Udah gak diproduksi lagi Sekarang dia ada produksi yang lebih gede Namanya Mio Mini Plus Tapi itu harganya mahal banget Dan gue iseng-iseng guys Nyari alternatifnya Jadi gue ketemu sama ini Dia namanya adalah Embernic RG35XX Yang mana Dengan ukuran yang kayak gameboy Ini kalian bisa mainin game Sampai PS1 ya Layarnya juga lebih gede Dan ini juga kalian lengkap Tombol-tombolnya semua Ada L1, L1 Dan semua juga dari segi Desain juga udah oke banget Dan kalau kalian beli Ini di dalamnya Udah ada game bawaan ya Sekitar kurang lebih 6000 games ya Dari game yang jadul Nintendo Sampai ke game yang PS1 Jadi mentoknya di PS1 ya Untuk emulatornya Nah untuk baterainya sendiri Dia ini bisa dimainin Sampai kurang lebih 4 jam Yang mana sebelumnya Memang di Mio Mini Ini salah satu kelemahan Karena baterainya cuma bisa 2-3 jam Dan layarnya juga kecil banget gitu Makanya Pas gue nemu ukuran yang lebih gede Gue lebih happy sih Karena ini lebih enak Memang lebih manusiawi Layarnya ya Dan masih gampang Dimasukin ke kantong juga Nah untuk embernic ini Dia udah pake USB Type-C Untuk charging ya Sama dia juga ada 3,5mm Kalau kalian mau masukin Ke earphone gitu ya Tapi memang dia gak ada bluetooth sayangnya Jadi dia cuma bisa pake speaker Yang ada disini Dan suaranya juga menurut gue Udah oke sih Udah kenceng volumenya Jadi kalau kalian mau pake speaker Udah oke Dan kalian juga bisa masukin ini ke TV Kalau kalian mau ya Lewat port mini HDMI Yang ada di bagian atasnya Jadi kalau kalian colokin ke TV Gamepadnya ini Tetap jadi controller Dan kalian mainnya langsung Di TV aja Atau di monitor kayak gitu Nah buat masukin gamenya dimana Gampang banget Si Daniel juga udah bikin Kontennya kita bikin di YouTube shortnya Tapi essentially Kalau kalian mungkin udah pernah emulator Di smartphone ya Ya kurang lebih simple Gampang Kalian tinggal copot aja Dia ada micro SD nya nih Ada 2 port Tapi kita tinggal pake yang satu aja Yang bawaan Tinggal dimasukin ke komputer Dan kalian download ROM nya di internet Gue gak bisa tulis Websitenya apa ya Karena nanti kita bisa kena copyright Tapi kalian tinggal cari aja Game favorit kalian Keyword nya adalah Game favorit Spasi ROM Dan itu bakal banyak ya Biasa website-websitenya Yang udah familiar Kalian bisa cek aja Gampang temuinnya guys Download filenya Copot micro SD Colokin ke komputer Dan copy paste aja Tinggal si file ISO nya Kalau PS itu ISO ya Kalau yang lain gue juga Lupa detail-detail Tapi intinya Tinggal copy paste aja Gampang banget Misalnya game favorit kalian Gak ada disini Semua game Yang gue tes Sampai PS1 itu Rata-rata berjalan dengan Aman ya Lancar ya Cuma ada beberapa game Memang yang kayak Kontrollernya gak ke detect Mungkin problem di ISO Bawaannya aja Tinggal ganti ke ISO Yang mungkin bawaan negara kita Gitu ya Atau negara Asia Biar lebih aman Nah satu yang menarik adalah Dari si Embernic ini Kita juga bisa Modif OS nya Jadi namanya Garlic OS Itu juga kita Habis kerjain Dan udah bisa Sekarang disini Gampang banget Tutorialnya banyak banget Di internet Tinggal kalian ikutin aja Basically kalau di garlic OS Kalian bisa masukin emulator Lebih banyak Sampai 30 biji Kemudian yang kedua Dia bisa ada cheat Kemarin pada banyak banget Di live tiktok Kita yang nanya Bisa di game shop Gak bang Bisa di cheat Gak Nah nanti di garlic OS Bisa Dan yang ketiga adalah Dia itu juga lebih Hemat baterai Di garlic OS Karena di garlic OS Kalau di standby Itu dia Gak nyedot baterai Sedangkan kalau yang Di stock bawaan ini Dia katanya Lebih nyedot baterai Tapi ya kalian bisa lihat Lebih responsif juga ya On off nya gitu ya Yes Jadi itu tadi Untuk Embernik Nah Embernik RG35X ini Harganya affordable banget Kalau kalian cek di pasaran Itu di bawah 1 juta rupiah Dibandingin sama Mio Mini yang plus Itu kalau kalian cek Itu sekitar 1,5 1,6 juta Tapi spesifikasinya Power nya kurang lebih sama Bisa mainin sampai PS1 Makanya gue Highly recommend banget Kalau kalian pengen Punya handheld gaming console ya Retro yang Dikoleksi ya Ini bisa jadi koleksi Yang bakalan oke banget Dan harganya juga masih oke Bisa di tinker-tingker lagi Dan ya itu Bisa mainin retro-retro games Dengan sangat portable Nyaman bisa dibawa kemana-mana Sip itu tadi yang pertama ya Embernik RG35X Kita lanjut Ke gadget of nomor yang berikutnya Oke gadget of nomor yang berikutnya adalah Ini dia headphone dari Baseus Namanya Baseus Bowie D05 Kenapa gue recommend ini Karena kemarin ini Gue juga lumayan kaget ya Gue tuh nyobain berbagai jenis produk ya Sebelum gue Masukin live Di tiktok itu Dan ini Adalah salah satu yang jadi highlight Karena dengan harga 300 ribon aja Kalian bisa dapetin headphone yang kualitasnya Menurut gue value for money banget Pertama dari segi desain ya Dari segi build quality Ini udah oke banget Kayak berasa headphone Ya 500 ribuan Sejutaan gitu Bahkan gitu ya Mungkin beberapa tahun lalu kayak gitu Ini finishingnya oke banget Busanya juga sangat-sangat Sampung udah dipakai juga nyaman gitu guys Kedua dari segi suara Ini juga oke ya Bulat ya Bassnya juga berasa Dan bisa di equalizer juga Di aplikasinya Yes itu tadi Fitur yang berikutnya Ada aplikasinya Dan gak bisa kalian bisa tune-tune Di sana Ada fitur semacam Spatial Audio Tapi menurut gue itu Kayak cuma gimmick doang Ya wajar sih Ya harga 300 ribu Expect gimana sih Tapi udah ada aplikasinya aja Udah kalian bisa atur EQnya tuh udah oke banget Buat harganya ya Kemudian dipakai Buat teleponan juga udah oke Ada mikrofonnya ya Jadi itu dari segi fitur Semua suara oke Baterenya tuh sekitar 70 jam Katanya baterenya ya Jadi awet banget juga Dan dia juga di charge-nya Pakai USB Type-C Satu yang menarik dari segi portability Ini juga gampang Kalian bisa lipat ya Dan lipatnya juga enak Ini dimasukin ke tas Semua juga cuma nyenggol Ke bagian busanya aja Jadi tenang aja Walaupun kegencet-gencet di tas Itu gak bakal bikin lecet Atau bikin rusak Nah mungkin memang dari segi harga 300 ribu ya Gak bisa expect yang terlalu gimana banget Ada kekurangan juga Yaitu satu ini Portnya itu dia cuma USB Type-C aja guys Jadi dia gak bisa pake 3,5mm Yang mana kalau kalian itu Di boxnya memang dapet sih 3,5mm ke USB Type-C Tapi itu kalian mesti hidupin Si headphone-nya Yang mana artinya kalau baterenya habis Biasanya kan kalau headphone- headphone bluetooth Yang ada 3,5mm Itu gak perlu dihidupin Buat bisa masukin audio Nah ini kalian harus hidupin Jadi baterenya harus selalu kecas Cuma ya kalau kalian gak perlu pake kabel Ya bisa pake bluetooth aja kan Kan lebih gampang gitu ya So yes itu tadi guys Ini dia Baseus Bowie D05 Ini kalau di tiktok webbasing otek Bisa dapet harganya di bawah 350 ribu Tapi kalau di tempat lain Di tokopedia gitu-gitu Harganya 350 ribu ke atas ya Jadi kalau kalian pengen cek Nanti gue taruh link tiktoknya juga di bawah Semoga gak di blokir sama youtube ya Dan gue juga taruh link tokopedia-nya Kalau kalian pengen langsung beli On the spot sekarang juga Itu juga bisa lanjut Oke gadget Of the month berikutnya adalah Ini dia aksesoris lagi Buat iPad mini Karena kalian tau nih tahun lalu gue Eh tahun lalu Bulan lalu Kan belasa lama banget kan Sampai kita bilangnya tahun lalu guys Bulan lalu gue ada share aksesoris tambahan Buat iPad mini 6 Yaitu ini dia Apple Pencil ya Dan sekarang gue menemukan aksesoris baru lagi Buat iPad mini gue Yaitu keyboard Ya keyboard ini dari siapa? Dari merek Ormo Jadi dia ada yang modelnya kayak Magic Keyboard Dan dia ada yang model Rotate Keyboard Yang mana gue lebih favorit yang satu ini sih Yes iPad mini kan kecil ya bentuknya Dan memang Apple sendiri gak ngejual aksesoris keyboard Buat si iPad mini ya Kalau iPad-iPad yang lain semua ada Gak cuma iPad mini yang gak ada Nah ini dia juga udah include trackpad Ya jadi ada trackpadnya gitu disini Yang kalian bisa pake juga buat kalian navigasi Karena kan sekarang di iPadOS itu udah support mouse dan trackpad gitu ya Nah disini gue pake yang Rotary Kenapa? Karena gue suka ini tuh bisa diputer-puter guys Bisa di rotate Nah jadi kalian bisa rotate buat mode nonton ya Itu bisa diatur juga angle-anglenya Kalian juga bisa rotate untuk misalnya kalian pengen Apa cuma mode iPad tabletnya doang Gak ada keyboardnya ini juga masih bisa banget ya Baterainya habis by the way Dan ya ini juga dia ada bluetooth dan trackpadnya sedikit lebih gede Dibandingkan sama yang versi Magic Keyboard gitu Plus dua-duanya ini udah pake magnet ya Jadi kalian bukan di model jepit kayak sebelum-sebelumnya Gue juga sebelumnya pake case-case iPad ya Gue masih ada nih disini bahkan ya Dan ini semua kan kalian mesti jepit gitu ke dalam case-nya Kalau kalian mau buka iPadnya itu agak susah Ya gue tim Kalau pake iPad gue tim yang cari keyboard gitu guys Nah ini juga keyboard yang buat iPad Pro Kalau nggak salah ya Dan ini juga bisa diputer Tapi nggak ada trackpadnya dulu gitu Dan ini juga model jepit Jadi agak ribet kadang kalau kita mau keluar masuk Nah kalau yang ini dua-duanya dia udah pake magnet Nah jadi dia tinggal dicopot aja Itu kalau kalian mau pake tinggal masukin lagi Udah magnet udah aman gitu nggak jatoh Yes itu tadi untuk keyboard Ya buat iPad mini 6 ya Dua-duanya pake bluetooth Baterainya kurang lebih bisa sampe 20 jam katanya Dicasnya pake USB Type-C aja Keyboardnya sih paling menurut gue yang emang agak kecil-kecil ya Keysnya ya Jadi kalian butuh adaptasi Dan buat tangan gue yang agak gede ini Memang masih sering typo sih ngetik disini Tapi mungkin buat yang cewek-cewek Yang pengen bawaannya simple Mini banget ya Ini bisa banget dipake Buat ya jadi gear tambahan iPad mini kalian Sip itu tadi Ormo keyboard buat iPad mini ini Harganya dari Rp7,99 untuk yang Rotary Dan untuk yang Magic keyboard ini di Rp10,99 Sip itu tadi Kita langsung aja cek ke produk yang gadget of nomor berikutnya Masih ada Masih banyak Oke gadget of nomor berikutnya adalah Ini dia sebuah tablet stand Atau stand buat apapun lah Tablet HP Bisa buat juga si Enbernick ini juga bisa Kalau kalian mau ya Ini dari Kip Namanya Kip Stand H01 Uniknya apa? Uniknya nih guys Bisa diputer-puter Dan ada suara-suara kayak jangkrik-jangkrik gitu ya Nah ini build quality-nya gue demen banget Solid banget Sturdy banget ya Dan dia juga bisa dilipet-lipet nih Kalau kalian mau bawa-bawa Tuh kemana-mana gampang Dia juga bawanya ada karet gitu Jadi lumayan nempel di meja Kalau meja kalian pakai permukaan yang kayak kaca begini misalnya ya Dan ini ya gitu Bisa di Beratnya sampai 1 kg katanya bisa ya Tapi kemarin kita tes pakai laptop Macbook Air yang 1,5 kg pun masih aman gitu Masih bisa nahan dia Dan ini juga ya ini Kayak fidget spinner gitu ya Jadi ya Kayak lumayan bikin kecanduan gitu ya Nah ini tadi gue bilang bisa buat iPad Kalau kalian pengen taruh tablet-tablet juga kuat gini Bisa diatur-atur angle-nya juga ya Dan yang paling menarik adalah harganya Karena harganya si tablet ini tuh yang paling murah Yang gue bisa ketemukan dengan fitur muter-muter kayak gini Nah stand ini dijual di harga 179 ribu rupiah Tapi pas kita live di TikTok itu bisa lebih murah lagi guys Jadi nanti dicek aja link yang kita taruh di bawah Buat yang ke TikTok juga sama yang buat ke e-commerce yang lain Oke sip lanjut Itu tadi yang keempat Kita masih ada satu lagi gadget on demand Yang paling unik nih Dan harganya juga paling murah disini Oke yang terakhir Kira-kira ada yang bisa tebak apa Kalau ngikutin Instagram atau TikToknya BSN.Tech Mungkin tau nih ya Yang satu ini Tadaaa Ini adalah Bebek Pintar Yes Bebek Pintar dari brand Ripple namanya Kenapa namanya Bebek Pintar? Kita colokin dulu nih Ke USB charger atau ke powerbank bisa ya Selamat menggunakan kontrol suara Anda bisa menggunakan alat ini dengan memanggil Bebek Pintar Bebek Pintar Halo Tuan Matikan AC Baik AC sudah dimatikan Tuh AC nya Gak mati sih Jadi dia ini tuh sebuah smart remote bisa dibilang ya Tapi memang ini dia tuh kayak Bisa dibangang apa sih? Barbie smart remote Yang kalau kalian kayak kita sering banget bahas ya Smart remote, smart plug gitu-gitu Tapi ini Ya jadi dia itu gak butuh internet guys Dia tuh cuma butuh power aja Dan di dalamnya ini udah ada terprogram berbagai ribuan elektronik mungkin ya Kayak TV Mungkin ada beberapa elektronik lain juga Dan itu kalian mesti cocokin Kalau gue kemarin testing ke AC Daikin itu langsung bisa Ya ke TV juga kemarin ke TV Sony itu juga langsung bisa Gak usah diprogram lagi Jadi dia kayak mungkin nembakin kode secara random gitu buat elektronik ya Dan ya ada yang bisa, ada yang enggak Tapi kalau gak bisa Kalian bisa ada caranya buat nge-reprogram si Bebek Pintar ini Nah selain itu juga Selain dia pintar Gak butuh internet Jadi udah pinter dari lahir Dia juga bisa jadi satu ini nih yang lucu Bebek Pintar Halo Tuan Hidupkan lampu malam Bebek Pintar Halo Tuan Nyalakan lampu malam Lampu malam Tidak menyalakan Yes Jadi dia juga punya lampu malam Jadi kalian selain pake tadi buat smart remote Dia juga bisa jadi lampu buat nemenin kalian bobo Lucu banget kan Hidupin lagi deh kita lampunya ya So yes Itu tadi untuk Bebek Pintar Ini tadi harganya juga yang gue bilang ya Sangat affordable dan termurah Di antara yang lain ini Sekitar 75 ribuan aja Dan yes Ini bisa ngontrol semua elektronik tadi ya Yang pake remote infrared Oke Itu tadi Semoga bermanfaat Dan yes Kita closingan dulu Tapi sebelum closingan gue Keluarin dulu bareng-barengnya di depan Oke So yes That's it Itu tadi gadget of the month Buat bulan Juni 2023 Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton Kalau kalian ada pertanyaan Tulis aja langsung di kolom comment section Di bawah dan link-link produknya As always ada di kolom deskripsi Di bawah dan itu aja Dan yes Jangan lupa juga cekin Besi Notech di tiktok live Kalau kalian pengen dapet diskon-diskon Bahwa produk-produk ini Kalau cocok ya Kalau cocok dapet diskon ekstra Ya why not kan Gue juga seneng banget Kalau bisa kasih kalian diskon ekstra Dan itu aja Semoga videonya bermanfaat Dan thank you so much for your time Jangan lupa klik like dan subscribe Kalau kalian belum Itu aja Nama gue Malvin Thank you so much for watching I'll see you guys on my next video Ciao Asik nih